Pemirsa sidang lanjutan seketa hasil Pilpres 2024 digelar Kamis siang. Tim Koso Hukum Capres dan Cawapres nomor urut 2 menjawab permohonan yang disampaikan sebelumnya oleh tim Pasron 1 dan 3. Tim Hukum Prabowo Gibran menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait. Tim Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud, pedisi narasi dan asumsi. Kita sudah mendengar permohonan Pasron nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa. Yang terkesan untuk menggiring opini, siakan-akan ketalahan dari para permohonan adalah karena adanya kecurangan pemilu. Otto menyampaikan tim hukum Prabowo Gibran akan membuktikan bahwa permohonan dari tim Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud salah kamar dan menyasar kemana-mana. Otto bahkan menyebut, petitum tim Anies dan Ganjar seperti petitum sapu jaga. Tim Liputan Anies melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Cerita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi urayan yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU akuo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termohon dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang pendiskualifikasinya salah satu pasulam Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut. Pemirsa DPR mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang untuk mengatur masa jabatan kandes 8 tahun. Pengesahan tersebut diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna hari kemarin. DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna. Rapat dibimbing oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mulanya Ketua Balek DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang desa. Dari sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan undang-undang desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa selanjutnya perkenalkan dan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sementara itu Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Sebelumnya revisi RUU Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat badan legislasi DPR dan kementerian dalam negeri pada Februari lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi RUU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya, Hakim MK Anwar Usman mendapat sanksi dari Majelis Kehormatan MK. Kali ini Anwar Usman dinilai melanggar etik perilaku Hakim Konstitusi karena tidak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Sidang putusan pelanggaran etik terhadap Hakim MK Anwar Usman tersebut dibacakan Ketua Majelis Kehormatan MK, Idewa Gede, Pal Guna di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis Pagi. Anwar Usman dinilai MK-MK melanggar etik dan perilaku Hakim Konstitusi karena tidak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Terbukti dengan Anwar mengajukan gugatan ke PT UN sebagai bentuk keberatan diberhentikan sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik tersebut, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh MK-MK. Anwar dilaporkan pengacara Jiko Simanjuntat, Junaidi Malau, dan Alfon Pratama atas pernyataan Anwar yang keberatan atas sanksi etik yang dijatuhkan MK-MK, yaitu pencopotan sebagai Ketua MK. Sebelumnya pada bulan November 2023 lalu, Anwar Usman diberi sanksi melanggar etik berat oleh MK-MK karena ikut memutuskan perkara yang membuat ponakannya di Beran Raka Buming Raka bisa memenuhi syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Ayah Nupus, Rizki Solehuddin, AY News, melaporkan. Pemirsa kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincensius Medrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan debihukum. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan, karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni, itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Bidana tahun 1946, itu kemudian dihentikan. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya, menghentikan kasus yang menjerat jurnalis senior Aiman Micaksono. IPW menilai pernyataan yang mendisampaikan Aiman terkait dugaan Oknum Polri tidak netral merupakan bentuk menjaga demokrasi. Pengertian kasus telapor Aiman Micaksono adalah langkah yang tepat. Karena sejak semula, IPW telah mengkritisi bahwa penyidikan perkara terkait dengan Aiman Micaksono yang membuat pernyataan bahwa Polri tidak netral berdasarkan sumber internal Polri, kemudian dikenakan pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IP, dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 adalah tindakan yang tidak tepat. Setelah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan, Aiman bersama kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya. Kedetakan Aiman untuk mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telpon genggamnya. Telpon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik, Usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 lalu.